Semakin sedikit pajak yang terimpun, maka negara akan menjadi sangat tergantung pada negara yang lain atau sumber-sumber yang lain. Karena menurut tempat saya, pajak menjadi sangat-sangat penting untuk kelangsungan pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tanpa pajak dari masyarakat semuanya, pembangunan dan bahkan mungkin pemerintahan akan bisa berhenti. Karena sumber utamanya memang berasal dari pajak. Pajak merupakan perwujudan dari pengelolaan negara, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan tentu juga selanjutnya masyarakat. Kami sangat mendukung, karena semakin banyak orang-orang yang akan membayar pajak, yang kesadaran pajaknya tinggi, tentu akan semakin baik. Kami kepada Svitas Akademika memberikan berbagai macam materi secara inklusif. Kita mix dalam berbagai macam mata kuliah untuk aspek kesadaran pajak ini. Kesadaran pajak kita pinggai menjadi bagian dari bagaimana masyarakat membela negara ini. Bila negara bisa dilakukan melalui pembayaran pajak. Pemajukan bangsa bisa dilakukan juga dengan melalui pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dan itu semua kami tekankan pada berbagai macam kesempatan perguliahan yang ada. Sebagai bagian dari tanggung jawab kami, sebagai PTN yang juga dibiayai dari dana yang berasal dari pajak masyarakat. Itulah dukungan yang bisa kami berikan kepada pemerintah terkait dengan inklusi perpajakan di Indonesia. Jair Basuki Mowopio. Untuk bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mulia, tentu memerlukan pembiayaan yang juga tidak sedikit. Selama ini kita tahu bahwa kesadaran pembayaran pajak masih relatif rendah. Dan di bandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Oleh karena itu tentu kami mengimbau dan mengajak kepada semua pihak untuk yang pertama menyadari betapa pentingnya pajak untuk kehidupan kita bersama. Dan kalau kemudian tidak sadar, mari kita semuanya taat membayar pajak. Mari kita kembangkan kesadaran untuk membayar pajak bagi seluruh si putas akademika maupun masyarakat. Karena sekali lagi pajak merupakan daerah dari pembangunan kita. Ayo kita bangkit bersama-sama dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan, sesuai dengan proporsi, insya Allah dengan kerjasama semuanya. Kedepan kita akan lebih maju lagi. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak-Ibu dan teman-teman mahasiswa yang hadir dalam acara hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak-Ibu semuanya? Mungkin bisa sedikit berbagi dulu kita di kolom chat. Oke, ini dilihat-lihat. Mungkin ini ya, masih malu-malu nih gitu. Oke, ini dari Pak Taris. Alhamdulillah ya. Oke, Alhamdulillah baik, Kak. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat malafiat dan juga bisa mengikuti serta menikmati acara hari ini dengan baik. Bapak-Ibu dan hadirin semua, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Pingkan yang akan menjadi pemandu acara sekaligus moderator untuk acara kita hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, saya akan membacakan beberapa rules agar acara dapat berjalan dengan pacar. Yang pertama, peserta dianjurkan mengaktifkan video dan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. Selain itu, mematikan mic saat webinar berlangsung kecuali telah dipersilahkan oleh... Oke, mohon maaf. Yang kedua, mematikan mic selama webinar berlangsung kecuali telah dipersilahkan oleh MC atau moderator. Dan yang terakhir adalah berpakaian sopan dan juga rapi. Setelah ini, saya akan membacakan rangkaian acara untuk hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh pemandu acara. Kemudian, diikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Himna Air Langga. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Wakil Dekan I, Fakultas Fokasi, Universitas Air Langga. Kemudian, akan ada pengambilan foto bersama. Dikuti dengan pemaparan materi dan juga diskusi atau tanya-jawab. Dan setelah itu adalah penutupan acara. Oke, baik. Mungkin dari Bapak-Ibu semua yang bisa menyalakan kameranya, dimohon untuk bisa on-cam. Dan juga bisa off mic dulu ya, selama acara berlangsung, sehingga juga tidak terganggu untuk pertisipan lainnya. Oke, baik. Mungkin masih ada yang belum off mic. Nanti bisa dibantu juga oleh Panitia, bisa untuk di off mic terlebih dahulu. Baik, tanpa lama-lama lagi, kita akan segera memulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu hadirin semua dalam acara webinar Tech Center Universitas Air Langga, seri ketiga, dengan tema aspek perpajakan e-commerce bersama salah satu narasumber kita, yaitu Kak Denti Tresna Mutiara, yang merupakan penyuluh pajak ahli pertama di Direkturat Jenderal Pajak. Mungkin Kak Denti sudah hadir di sini? Siap, Kak Raquel Pingkan sudah hadir. Oke, baik. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana, Kak Raquel? Saya manggilnya Kak Raquel atau Kak Pingkan? Kak Pingkan boleh. Siap, terima kasih. Kak Pingkan sehat? Sehat, Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Saya mohon izin pakai masker ya, Kak, karena kita sedang WFO ini. Oh, iya, baik. Tidak apa-apa, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Denti, yang sudah meluangkan waktunya juga untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan dengan kita semua yang ada di sini. Baik, secara selanjutnya, dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Air Langga, pada Panitia bisa dibantu. Terima kasih. 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 dari sisi manfaat ekonomi sehingga perlakuan atau pengenangan pajak juga tidak ada perbedaan. Secara spesifik mungkin nanti bisa akan lebih banyak dibahas bagaimana beberapa aspek yang penting di dalam kebijakan dan regulasi perpajakan yang tentu dikaitkan langsung dengan aktivitas e-commerce, misalnya terkait dengan PPH final, kemudian di beberapa pasal tentunya dan juga PPN atau yang lain sebagainya. Secara umum kita tahu karena background saya ini dari lebih pada maklum ekonomi maka saya coba melihat dari sumber pandang perspektif maklumnya bahwa ekonomi digital ini merupakan topik yang senantiasa cukup signifikan perkembangannya karena tentu didukung IT dan juga menjadikan kalau kita kenal PMS ini ya perdagangan melalui sistem elektronik itu tentu meningkat cukup signifikan. Nah oleh karena itu pastinya ada beberapa barrier atau kendala ya mungkin dalam pengumpulan pajak dari PMS tersebut dan sebagainya dan mungkin ini juga bisa menjadi bagian dari bahasan apa yang kemudian nanti bisa lebih komprehensif kita diskusikan di dalam isu perpajakan di dalam e-commerce. Semoga webinar tech series yang ketiga pada siang hari ini benar-benar bisa memberikan wawasan, pengetahuan, atau knowledge ya kepada Bapak-Ibu dan tekan-tekan mahasiswa sekalian dan tentu bisa menjadi bekal karena pada prinsipnya kita semua adalah para ekonom gitu ya mungkin dengan background accounting atau dengan background pajak tentunya yang terus akan mengawal berbagai macam isu terkait dengan perpajakan dan apalagi saat ini kita masih sangat, masih didominasi gitu ya transaksi-transaksi perdagangan dan tentu melalui e-elektronik atau kita sebut juga dengan e-commerce. Demikian, terima kasih Bapak-Ibu atas partisipasi dan keluangan waktu semoga webinar series ketiga Tech Center Fakultas Lokasi Universitas Air Langga berjalan sesuai dengan apa yang telah direcanakan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi dan semoga Bapak-Ibu dan rekan-rekan mahasiswa senantiasa terus mengikuti seluruh rangkaian webinar series yang telah diinisiasi diselenggarakan oleh Tech Center Fakultas Lokasi Universitas Air Langga. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, di-lagi topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Tika Widyastuti SEMSI atas sambutannya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada para hadirin semua dari Panitia sudah mengirimkan link absensi dan juga link pretest yang bisa disitir lebih dahulu sebelum pemaparan materi. Mungkin dari Panitia bisa dikirimkan kembali untuk para peserta yang tadi belum sempat join. Kemudian, untuk peserta yang mungkin belum bisa mengakses link Zoom ini dikarenakan kapasitas yang terbatas, dipersilahkan juga untuk dapat melihat rangkaian webinar hari ini di YouTube channel yang linknya sudah dibagikan juga di kolom chat. Baik, setelah ini kita akan mengambil sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu kepada Panitia, mungkin bisa dibantu pengambilan foto. Mungkin untuk para peserta yang belum on-camp bisa on-camp terlebih dahulu dan kita mengabadikan dokumentasi terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin bisa langsung saja kita dokumentasikan apakah dari Panitia sudah siap. Oke, mungkin saya bisa ngasih aba-aba ya untuk Panitianya bisa mengambil dokumentasi. Oke, semuanya bisa siap di kamera dulu. Tapi, oke, semuanya dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, mungkin untuk yang slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, dan mungkin slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baik, mungkin untuk linknya oleh Panitia bisa dikembali dikirimkan karena mungkin tadi ada yang belum mendapatkan linknya. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan segera memasuki acara... Oke, mohon maaf. Selanjutnya, kita akan memasuki acara utama yaitu pemaparan materi oleh Kak Denti Tresna Mutiara selaku penyuluh pajak ahli pertama dari Direkturat Jenderal Pajak. Oke, mungkin bisa saya sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Denti. Halo, selamat pagi Kak Pinkan. Oke, sudah siap ya Kak ya? Oke, insya Allah sudah siap. Apakah suara saya jelas Kak Pinkan? Jelas, jelas Kak. Oke, baik. Tapi mungkin sebelum itu saya membacakan sedikit latar belakang mengenai pembahasan acara kita hari ini. Yaitu yang fokusnya mengenai aspek perpajakan dalam e-commerce. Kita melihat kehadiran e-commerce yang semakin berkembang pesat dan juga menjadikan para pelaku usaha mulai mengalihkan lapaknya ke dalam toko virtual. Namun, hal menarik mengenai perpindahan ini adalah para penjual itu mampu menekan harga jual dan menjaga margin sehingga keuntungan yang didapatkan itu bisa semakin lebih besar daripada keuntungan mendirikan toko visi. Namun, apabila tidak diikuti dengan regulasi yang ketat dan secara tegas hal ini juga berdampak negatif bagi negara ke depannya karena seharusnya transaksi dari e-commerce tersebut bisa menjadi potensi pajak yang sangat besar dan disetokan kepada negara. Mungkin kurang lebihnya itu yang menilat terbelakangi acara kita hari ini. Tanpa lama-lama lagi kita segera memasuki ke acara utama itu pengaparan materi oleh Kak Denti Trastamutiara. Silahkan Kak Denti. Baik, terima kasih banyak Kak Pinkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, adik-adik semuanya, Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya ingin menyapa Ibu Dr. Tika Widyastuti, terima kasih banyak tadi sudah memberikan sambutan. Salam juga dari tim kami, dari Kantor Pusat Direkturat Jendal Pajak. Jadi saat ini teman-teman, saya di sini tidak sendirian. Alhamdulillah sudah ditemani oleh satu tim ya. Ada Ibu Dian Angga ini, selaku penyuluh pajak Ahli Madia. Beliau adalah salah satu koordinator tim di Kantor Pusat Direkturat Jendal Pajak di Direkturat P2 Humas. Kemudian ada juga Kak Rian Ramdhani. Kak Rian ini adalah penyuluh pajak Ahli Muda di Direkturat P2 Humas, Direkturat Jendal Pajak. Ada juga Kak Ima Dudin Zauki. Nanti mungkin akan menemani juga ya, pada saat nanti kita diskusi ya, di akhir acara nanti. Nah, dan perkenalkan saya Denti Tresna Mutiara yang akan menjelaskan kepada adik-adik semua ya teman-teman mengenai aspek perpajakan e-commerce. Apakah slide-nya sudah terlihat? Kak Pingkat? Sudah terlihat, Kak. Baik. Sudah, Kak. Baik, terima kasih konfirmasinya. Nah, betul sekali tadi ya yang sudah disampaikan oleh Kak Pingkan, memang e-commerce ini adalah salah satu jenis usaha yang berkembang pesat, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga secara global gitu ya. Kenapa? Karena memang di pandemi, situasi pandemi seperti ini, orang yang tadinya mungkin berjualan secara konvensional, sekarang banyak yang beralih ke e-commerce gitu. Jadi, dia tetap berjualan, tetapi dengan cara yang lain, yaitu dengan e-commerce. Nah, nanti apa saja sih yang akan kita bahas di e-commerce ini? Nah, sesuai dengan konsep kita ya, kalau misalnya menjelaskan sesuatu, pasti selalu 5W, 1H gitu ya. What, when, where, why, gitu ya. Who, dan how. Nah, what-what-nya itu nanti apa sih yang dimaksud dengan e-commerce gitu? Apa saja nanti yang termasuk kepada e-commerce ini? Kemudian, why-nya, kenapa kita harus memajaki e-commerce ini? Dan juga, oh iya, mungkin ada yang bocor sedikit ya. Kemudian, where, di mana ini ya e-commerce ini? Mungkin tidak kasat mata, tetapi ada dan bisa digunakan oleh seluruh orang gitu ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi, dengan e-commerce ini, kita nanti tidak ada batasan lagi di dalam negeri, luar negeri. Jadi, nanti transaksinya itu bisa cross-border ya, adik-adik dan teman-teman semua. Nah, kemudian, how, bagaimana cara kita nanti memajaki untuk e-commerce ini? Seperti itu ya. Dan, langsung saja, di sini, ini untuk menjawab what, gitu ya. Apa itu e-commerce? Nah, memang e-commerce ini, untuk pengertiannya adalah perdagangan, barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik. Nanti apa saja jenis-jenis e-commerce, nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, kemudian, marketplace. Nah, ini mungkin yang sudah familiar ya, teman-teman dan adik-adik semuanya. Seperti apa marketplace itu, dia adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik. Atau kalau bahasa kita mah, marketplace itu adalah pasar tapi elektronik, gitu ya. Jadi, pasar yang tadinya mungkin seperti kita ya, mall, gitu ya. Ada mall, ada pasar tradisional, ada pasar modern. Nah, kalau ini dia bersifatnya adalah secara elektronik. Contohnya marketplace ini apa? Ada Bukalapak, ada Tokopedia, JDID, banyak sekali ya. Shopee, gitu ya, banyak sekali. Nah, itu masuknya ke marketplace. Nah, latar belakangnya, ini berarti why? Kenapa? Jadi, diawali dengan adanya peraturan perundang-undangan Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, di situ ada kebijakan keuangan negara nih tentang stabilitas sistem keuangan. Jadi, bagaimana negara kita menghadapi atau menangani pandemi COVID-19. Jadi, dalam rangka menghadapi ancaman, gitu ya, yang membahayakan perekonomian nasional. Karena kan untuk stabilitas sistem keamanan, ini perlu diatur, gitu ya. Bagaimana kebijakan keuangan negara kita untuk mengatasi situasi pandemi. Nah, setelah itu dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 2 nih tahun 2020. Jadi, ditetapkanlah kebijakan keuangan negara ini. Bagaimana agar Indonesia tetap perekonomian ini bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, jadi ditetapkan juga bagaimana agar antara konvensional dan juga elektronik ini bisa tetap berasas keadilan, gitu ya. Baik dia konvensional maupun digital, gitu. Baik usahanya dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi, orang-orang luar yang mungkin menggunakan kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen, gitu ya. Mereka mendapatkan manfaat dari kita. Nah, bagaimana kita bisa memajaki hal-hal tersebut juga. Jadi, selain itu ada juga kepastian hukum nih untuk melakukan pemungutan PPN. Makanya mungkin kemarin kalau ada teman-teman, Bapak Ibu dan adik-adik juga yang ikut kemarin ya mengenai PPN, PMSE. Nah, itu di situ pemerintah sudah menentukan, gitu ya, siapa saja yang berwenang untuk memungut PPN atas transaksi yang secara elektronik. Nah, ini juga salah satu cara agar dapat mengoptimalisasi nih penerimaan pajak. Nah, kenapa? Karena memang tulang punggung penerimaan negara ini saat ini adalah pajak, gitu. Mungkin dulu ketika masih Indonesia sangat bergantung kepada sumber daya alam, gitu ya. Nah, sekarang beralih nih, bergeser, sumber daya alam sudah hampir habis, gitu kan. Jadi, mau tidak mau kita mengandalkannya adalah dari penerimaan pajak. Jadi, lebih dari 80 persen penerimaan negara itu bersumbernya dari pajak. Nah, jadi kalau misalnya pajaknya tidak tercapai, nah terbayang ya adik-adik, teman-teman semua, Bapak dan Ibu berarti kita nanti mau tidak mau akan berhutang, gitu ya. Jadi, jangan sampai hutang luar negeri kita bertambah, makanya kita dari kita untuk kita. Nah, itulah pajak kita, seperti itu ya. Nah, ini aspek perpajakannya nih, betul. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Dr. Tika Widya Suti ya, bahwa memang aspek perpajakan untuk e-commerce ini memang tidak ada perbedaan perlakuan. Jadi, perlakuan perpajakannya sama, gitu. Hanya saja memang berbeda cara atau alat yang digunakan untuk bertransaksinya. Ya, jadi memang tidak ada perbedaan. Nah, di sini aspek perpajakannya sama, yaitu ada PPH. PPH ini adalah pajak penghasilan, nah ada UMKM, ada non-UMKM. Artinya, kalau misalnya usaha e-commerce ini ketika dihitung peredaran brutonya dalam satu tahun kurang atau tidak melebihi, gitu ya, maksimal 4,8 miliar, maka dia masih bisa menggunakan tarif UMKM, yaitu dia setengah persen dari peredaran bruto. Nah, kalau sudah melebihi atau, jadi UMKM ini ya, teman-teman, adik-adik mungkin refresh sedikit, ada batas waktunya juga. Jadi, untuk UMKM ini nanti dia dikelompokkan nih, ada orang pribadi, ada bandung usaha. Kalau orang pribadi, dia jangka waktu untuk menggunakan tarif setengah persen ini adalah selama tujuh tahun maksimal. Jadi, kalau misalnya dia terdaftar sebelum tahun 2018, katakanlah 2016 nih terdaftarnya. Nah, berarti dia bisa menggunakan selama tujuh tahun. Berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti sampai 2022, dia bisa menggunakan tarif UMKM yang setengah persen. Tapi, kalau dalam tujuh tahun itu berjalan, ternyata pada tahun kelima sudah melewati 4,8, nah, maka tahun berikutnya dia tidak bisa menggunakan yang setengah persen lagi. Tetapi, masuk ke non-UMKM, yaitu tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Jadi, nanti dia ada lapisan-lapisannya ya, seperti itu kalau untuk orang pribadi. Nah, untuk badan, itu batasannya adalah untuk PT, PT itu dia 3 tahun. Jadi, kalau dia terdaftar 2018, berarti 18, 19, 20. Nah, artinya untuk tahun pajak 2021, nanti dia sudah tidak menggunakan tarif UMKM, tetapi masuk ke yang non-UMKM, seperti itu ya. Nah, untuk yang lainnya, selain PT, ada CV, kemudian kooperasi. Nah, itu batasannya dia 4 tahun. Nah, kalau WPP lama memang terhitungnya dari mulai PP ini diberlakukan ya. Jadi, adik-adik yang setengah persen ini, 0,5 persen ini, ini mulai diberlakukan tahun 2018. Artinya, kalau WPP lama, nah, dihitungnya dari 2018. Tetapi, kalau WPP baru, jadi dia baru terdaftar katakanlah 2021, nah, berarti dihitungnya mulai 2021, gitu ya. Tadi PT, misalnya ada PT, dia bikin e-commerce, terus punya PT, atas nama PT. Nah, atas PT itu berarti 2021, 2022, 2023, seperti itu. Nah, setelah itu dia akan menggunakan tarif normal yang pasal 17 itu, seperti itu ya. Nah, begitu pun dengan PPN. Jadi, sama untuk e-commerce ini, kalau misalnya dia transaksinya lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, dia otomatis harus mendaftarkan diri sebagai PKP, gitu ya. Pengusaha kena pajak, nah, di situlah nanti dia akan memungut PPN-nya. Tetapi, memang, kalau ada badan usaha atau orang pribadi yang dia usahanya kurang dari 4,8, tetapi ingin mendaftarkan diri, gitu ya, dengan kesadaran sendiri, untuk menjadi pengusaha kena pajak, memang nanti dia akan tetap berhak untuk memungut PPN-nya, atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dia serahkan kepada konsumen. Besarannya sama, 10 persen, gitu ya. Jadi, memang untuk aspek perpajakan ini tidak ada perbedaan antara yang konvensional maupun yang secara elektronik, gitu ya, e-commerce. Nah, contoh skemanya nih, mungkin tadi mengawang-awang, gitu ya. Nah, ini kalau gini, jadi di sini bisa dilihat contohnya, teman-teman bisa lihat contoh ini ya, yang warna ungu, ini ada pembelian barang oleh pembeli. Nah, kalau konvensional, berarti kan ini dia datang ke pasar, gitu ya, atau ke mall, belanja, gitu ya. Nah, kenanya apa sih, gitu ya. Pasti kena PPN, kalau yang berjualan adalah pengusaha kena pajak. Tapi memang kalau dia belum memenuhi 4,8 dalam setahun, memang dia berhak memilih apakah dia menjadi PKP atau tidak, gitu. Nah, karena ini dia sudah mendaftarkan diri sebagai PKP, pengusaha kena pajak, maka nanti dia wajib untuk mememut PPN. Nah, ini contohnya ya. Nah, begitu pun dengan marketplace, sama. Jadi, nanti misalnya, contoh ya, saya misalnya belanja di JDID nih, marketplace. Saya belanja ke situ, di situ tidak disebutkan nih PPN-nya ya, kalau ada diskon, di situ dikurangi diskon, gitu ya. Jadi, memang ternyata marketplace ini juga sudah mengenakan PPN, seperti itu. Nah, ini PPN, PPN itu kan berarti pembeli yang membayar ya. Jadi, ini PPN yang membayar pembeli. Nah, ada aspek PPH-nya ketika marketplace ini, di sana dia punya pegawai nih. Nah, dia punya pegawai, dia menggaji pegawai. Kemudian dia misalnya menggunakan jasa dari orang lain, gitu kan. Nah, nanti ini kenanya sama. Jadi, ada PPH-21-nya, gitu kan. Ada PPH-23 dan PPH-26. Jadi, ini sama nih. Prosesnya sama dengan yang konvensional. Nah, ini hanya saja bedanya kalau ini marketplace. Nah, kalau itu tadi, misalnya ke mall, itu ada fisiknya, gitu ya. Bedanya hanya di situ saja. Nah, begitu pun jasa perantara pembayaran, misalnya. Nah, dia ini juga bisa kena PPN dan juga PPH-21 dan PPH-23 atau PPH-26. PPH-26 ini kalau misalnya ke luar negeri, ya. Jadi, PPH-26, PPH-21-26. PPH-21-26 berarti karyawannya misalnya ada yang dari luar negeri atau jasa luar negeri. Misalnya, di marketplace ini ada juga yang dia katakanlah memakai jasa konsultasi luar negeri. Atau misalnya jasa perikanan luar negeri. Nah, itu nanti masuknya ke PPH-23-26, gitu ya. Nah, contoh lainnya nih, jasa penyediaan tempat atau waktu untuk penyampaian informasi. Nah, ini juga sama. Ketika dia bertransaksi dengan PKP, pasti nanti akan dipungut juga PPN-nya, seperti itu. Begitupun dengan transaksi lainnya. Kalau dia ada karyawan, gitu kan, ada sewa, sama juga tuh. Kalau dia tetap ada gudang kan ya, tetap kopedia, kemudian jadi ID Shopee. Nah, kalau dia ada gudang, biasanya dia kalau punya sendiri tidak ada pajaknya, tetapi kalau dia menyewa, apa namanya, gudang gitu ya. Ada gudang sendiri penyimpanan, nah itu nanti dia akan kena sewa yang 10% final. Nah, ini empat model bisnis e-commerce nih. Ada online retail, contohnya apa kalau online retail ini berarti dia menyediakan penjualannya ini online retail langsung kepada konsumennya. Contohnya apa nih, Lazada ya, ada Lazada, kemudian bineka.com, beli-beli.com gitu ya, ini masuk ke sini. Termasuk sekarang juga ternyata jadi ID juga ada ya, jadi ID Shopee, saya lihat Tokopedia, dia juga ada, dia sendiri menjual gitu ya online retailnya ini. Nah, kemudian ada online marketplace, nah ini dia tadi ya Tokopedia, Bukalapak, nah ini jadi ID masuknya ke sini nih, jadi dia menjadi pasarnya nih, tempat berjualannya teman-teman yang menjadi penjual e-commerce ini. Jadi dia berjualannya di online marketplace. Nah, classified ads, jadi classified ads ini dia menyediakan tempat untuk berjualan gitu ya, contohnya rumah 123.com gitu ya. Di situ banyak orang yang beriklan untuk menjual rumahnya gitu, atau ada juga yang classified ads ini contohnya, kalau dulu ada kaskus ya, atau sekarang masih berjalan nggak tuh, ada kaskus, kemudian toko bagus ya, yang sekarang berubah jadi OLX gitu. Kemudian ada juga daily deals, nah daily deals ini dia biasanya menyediakan kupon ya, contohnya itu kupon disdus misalnya, kalau dia laku-laku pon, deal going, you know, living social. Ini biasanya kita kalau nyari diskon-diskon gitu ya, biasanya ada di sini nih, dia di daily deals. Nah, ini online retail ini dia kegiatannya menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail, kepala pembeli di situs online retail. Jadi dia menyelenggarakan online retail, jual barang atau jasa, nah ini ke bayar atau pembeli. Nah, ini bisa jadi juga tidak hanya seperti tadi yang toko bagus atau ini ya, kalau online retail ini bisa juga yang, ada yang lewat Instagram ya, sekarang Instagram, Facebook gitu ya, ada juga yang dia langsung nih berjualannya lewat media sosial gitu. Ini masuknya ke online retail. Nah, diserahkan, nah bayar biasanya pesen dulu ya, order gitu ya, nanti baru diantarkan oleh si penjual online-nya ini. Oke, nah kalau online marketplace ini dia menyediakan tempat nih, tempat kegiatan berusaha berupa toko internet atau lapak di mal internet sebagai tempat online marketplace merchant. Jadi selernya ini menjual barang dan atau jasanya ini di lapaknya ini, di toko internetnya yang tadi ya, jadi ID, Tokopedia, Bukalapak, nah ini masuknya di sini. Nah, kalau online marketplace ini, jadi dia merchant-nya ini, dia nyimpen toko gitu ya, jadi nyimpen akun nih di sini. Jadi, nanti penjual, apa, pembelinya ini melihat produknya, kemudian memesan. Nah, itu memesannya nanti melalui online marketplace ini. Nih, classified ads. Jadi, yang tadi ya, dia ini menyediakan atau memajang kontennya ini, iklannya nih, mengiklankan, membantu mengiklankan barang atau jasa, baik teks, grafik, video penjelasan, informasi, atau lainnya. Nah, jadi pengiklan ini akan menyimpan iklannya nih, di penyelenggara classified ads. Jadi, dia menyediakan tempat iklan. Nah, si pengguna iklan ini, dia melihat iklan, tapi tidak membeli di sini gitu ya, dia hanya iklan saja. Nah, setelah dia melihat iklan, maka si pengguna ini akan berhubungan langsung gitu ya, dengan pengiklannya, sehingga dia bisa membeli produk barang atau jasa. Nah, daily deals. Daily deals ini adalah kegiatan menyediakan tempat, kegiatan usaha berupa situs daily deals, sebagai tempat daily deals merchant. Jadi, dia menjual barang dan atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher gitu ya, sebagai sarana pembayarannya. Jadi, dia menawarkan voucher si merchant daily deals-nya ini. Nah, dia nyimpan di penyelenggara daily deals-nya, kemudian bayar atau pembeli, dia mendapat voucher melalui daily deals tadi, penyelenggara daily deals-nya. Nah, ini ada lagi nih yang mungkin sudah sering ya, ini adik-adik, Bapak-Ibu semuanya, ada virtual office. Jadi, virtual office ini berbeda dengan kantor biasa gitu. Jadi, kalau di Jakarta ada, dia di jalan utama, nah di jalan utama itu dia ada satu gedung, tetapi di dalamnya banyak sekali virtual office. Jadi, dia menyediakan jasa atau bentuk aplikasi layanan perkantoran yang dia bekerjanya secara online gitu, tanpa memiliki fisik usaha. Jadi, biasanya ini digunakan oleh usaha-usaha PT gitu ya, badan yang dia ingin memiliki alamat resmi gitu. Biasanya yang di jalan-jalan besar itu ya, contohnya di Masya Rasuna Said, kemudian di Iskandar Muda gitu ya, yang dia jalan-jalan utama, itu biasanya mereka menyediakan jasa virtual office. Jadi, untuk pengantaran surat, itu ditaruhnya di sana. Jadi, kalau misalnya kita ke sana, kalau tidak janjian dulu, biasanya orangnya nggak ada gitu ya. Jadi, dia hanya menyediakan tempat untuk persuratan biasanya. Jadi, kalau misalnya surat, dilayangkannya ke sana. Atau ada juga virtual office yang dia menyediakan rapat gitu ya, apa ruang rapat. Jadi, dia dikasih slot untuk dapat mengadakan rapat di situ gitu. Yang penting kita janjian dulu nih sama orangnya, baru nanti dia akan hadir di situ dan bisa rapat sama kita gitu misalnya. Jadi, ini biasanya lebih murah dibanding kalau kita menyewa fisik kantornya gitu ya. Jadi, kelebihannya ini memang dia tidak ada biaya pemeliharaan fisik kantor. Kemudian, alat-alat kantor dia juga nggak perlu ya. Jadi, paperless banget. Nah, jadi dia mengurangi hambatan juga di situ, arsip kantor. Jadi, cukup dia cuma jadi alamat saja gitu ya. Jadi, sekarang orang-orang lebih memilih untuk virtual office ini karena dia fleksibel gitu kan. Nah, jadi dia hanya dikenakan biaya sewa saja. Nah, sekarang ke startup. Jadi, startup itu apa sih? Jadi, startup ini adalah perusahaan yang belum lama beroperasi. Dia usia perusahaannya itu kurang dari 3 tahun. Masih dalam tahap berkembang. Nah, umumnya ini beroperasi dalam bidang teknologi. Produk yang dibuat juga dia aplikasinya dalam bentuk digital. Nah, biasanya beroperasinya melalui website. Jumlah pegawainya juga kurang dari 20 orang. Dari segi pendapatan, dia dalam setahun kurang dari 100 ribu dolar. Ya, betul. Jadi, dia kalau dikurskan ke rupiah, berarti sekitar 1,5 M ya. Jadi, di bawah 1,5 M per tahun. Nah, perkembangan dunia startup di Indonesia ini sangat pesat ya. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik semua. Jadi, ada startup pencipta game, ada startup aplikasi edukasi, ada startup perdagangan nih yang paling pesat ini. Jadi, kalau dilihat itu startup ini banyak bermunculan nih. Bisa dilihat di daily social net. Setidaknya katanya lebih dari 1.500 startup lokal nih yang di Indonesia itu tumbuh gitu ya. Nah, kita lihat nih, seimbang nggak nih gitu ya, sejalan nggak dengan penerimaan pajaknya kita. Nah, ada teman-teman, adik-adik, Bapak, Ibu juga bisa melihat di sini penerimaan pajak kita memang naik turun ya. Mungkin seringnya turunnya nih. Jadi, kalau dilihat dari rupiah memang naik nih yang kuning ya. Jadi, ini targetnya yang biru. Yang kuning ini adalah penerimaannya. Penerimaannya, ya, jadi di tahun 2016 ini kita hanya 81,6 persen. Itu sekitar 1.105 triliun. Nah, naik di sini, tetapi tidak signifikan ya adik-adik. Hanya naik sebesar 50 triliun saja di sini. Kemudian di 2018, dari segini naik juga. Nah, tetapi di 2019 kita turun nih. Jadi, targetnya 1.577 triliun, tetapi kita hanya bisa mengumpulkan penerimaan sebesar 1.332 triliun. Jadi, hanya turun sekitar 8 persen ya, dibanding target yang sebelumnya. Nah, di 2020 kemarin ini kita dari segi penerimaan untuk nilai rupiahnya turun. Tapi memang untuk jika dibandingkan dengan target, kita naik sebesar 5 persen ya, 5,2 persen saja. Nah, tetapi ini tidak sebanding adik-adik untuk tax ratio-nya. Nah, jadi memang tax ratio ini kita terbilang rendah, apalagi kemarin tahun 2020, kita turun di bawah 10 persen, yaitu hanya 8,3 persen saja. Jadi, tax ratio ini adalah jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan PDB-nya kita. Nah, komparasi dengan negara lain. Jadi, di Amerika Serikat, itu ada namanya US Patriot Act sama IRS-nya. Jadi, IRS itu seperti DJP-nya kita gitu ya. Jadi, dia institusi khusus untuk penerimaan pajaknya mereka. Nah, mereka ini mewajibkan Amazon Payment itu untuk mengumpulkan informasi data merchant atau sellernya mereka gitu. Jadi, ada nomor identitas pajaknya SSN atau EIN, kalau di kita NPWP gitu ya. Ada nama, alamat, tanggal lahir. Nah, data ini digunakan oleh IRS ini untuk mengidentifikasi kepatuhan nih atas kewajiban pepajakan pelaporannya untuk wajib pajak Amerika Serikat. Nah, peraturan IRS ini juga mengharuskan si Amazon ini melaporkan informasi penjualan brutonya nih atau omsetnya gitu ya, akumulasi pembayaran tahunannya yang memenuhi batasan kriteria seperti ini. Artinya, Amerika Serikat ini sudah melihat juga nih untuk e-commerce ini. Jadi, dia juga menerapkan bagaimana agar bisa ikut melihat atau mengawasi gitu ya penjualan yang bersifat elektronik ini, e-commerce. Nah, kalau kita, kita ini sudah menunjuk nih sampai tahun 2020 kan, jadi mulai 2020, dimulai oleh 2020 ini sudah ditunjuk sebanyak 65 nih, dan ditambah lagi tahun ini 8. Nah, kalau dihitung kontribusinya ini dari September sampai Desember 2020 itu sudah diterima 732 miliar nih dari e-commerce gitu. Nah, kalau di 2021 sampai April itu 1,1T diperkirakan akan naik menjadi 3 triliun nih selama setahun di 2021. Nah, update terbaru kemarin sampai dengan 31 Agustus 2021, realisasi penerimaan PPN melalui PMSE gitu ya, tadi ya, penunjukan perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi, siapa saja yang bisa memungut PPN gitu atas PMSE ini, kalau kita nyebutnya perdagangan melalui sistem elektronik, berarti ini yang e-commerce gitu ya. Nah, ini terkumpul sebanyak 2,5 triliun rupiah nih, sampai 31 Agustus. Jadi, sepertinya optimis ya, mudah-mudahan sampai akhir tahun nanti bisa mencapai 3T gitu ya, selama setahun. Nah, hingga saat ini tercatat ada 83 badan usaha gitu ya, yang ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut PPN, PMSE ini. Nah, kalau mau lihat, ini contohnya ya, ada Amazon, Google, Netflix gitu. Jadi, teman-teman yang menggunakan Netflix, kemudian Spotify, Facebook gitu. Nah, ini nanti mereka yang beriklan, yang sudah mendapatkan manfaat dari kita gitu ya, kita sebagai konsumennya mereka. Nah, nanti mereka akan memungut PPN atas PMSE-nya tadi, seperti itu. Nah, nanti ini insya Allah bisa kita kirimkan juga ya, file PDF-nya nanti di akhir acara. Jadi, nanti teman-teman bisa tahu nih, oh siapa aja nih yang bisa mengut PPN gitu ya, PPN, PMSE yang sudah ditunjuk oleh Direkturat Jenderal Pajak. Teman-teman bisa lihat rinciannya ya. Jadi, kesimpulannya, aspek perpajakan konvensional market sama e-commerce itu sama, jadi tidak ada perbedaan. Semuanya sama, hanya saja memang tadi yang berbeda hanya adalah alat atau caranya di mana mereka melakukan perdagangan. Kemudian, kegiatan jual-beli saat ini sudah bergeser secara online ya, yang tadinya konvensional, sekarang sudah secara online. Transaksi e-commerce ini memang sulit untuk dideteksi wujud aslinya. Makanya oleh karena itu, kenapa pemerintah ini memang perlu untuk menunjuk PPN, PMSE tadi. Jadi, sudah jelas nih siapa pengungutnya dan siapa yang akan dipungut gitu ya, seperti itu. Ini juga tax ratio semakin menurun. Jadi, memang kalau dibandingkan antara Indonesia dengan negara-negara lain, ini contohnya di Asia Tenggara saja gitu. Indonesia ini termasuk tax ratio-nya yang paling rendah gitu. Nah, jadi dibutuhkan memang kesadaran dan pemahaman dari wajib pajak, serta dukungan pihak lain untuk meningkatkan penerimaan pajak. Termasuk juga kesadaran dari calon wajib pajak nih. Nah, teman-teman yang masih mahasiswa, nah ini adalah calon wajib pajak nih nanti di masa depan gitu ya. Ketika nanti teman-teman, adik-adik nanti sudah memiliki penghasilan, nah itu sudah tahu berarti ya nanti akan harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Jadi, daftar nanti NPWP dulu gitu kan. Kalau misalnya ternyata buka usaha sendiri nih Kak gitu kan, saya nggak jadi pegawai nih. Kalau pegawai kan enak ya, kalau pegawai itu dia pajaknya nanti akan dihitungkan oleh perusahaan gitu kan, dipotong setiap bulannya. Nah, tinggal lapor aja, lapor SPT-nya setiap setahun sekali gitu. Tapi kalau nanti teman-teman ternyata membuka usaha sendiri nih, tadi ya startup misalnya nih, berkumpul tiga atau lima orang teman, membuat usaha sendiri gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa menjadi pelaku UMKM nih ya di e-commerce gitu. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman sukses nanti dan menjadi calon wajib pajak yang berkesadaran pajaknya tinggi gitu. Karena pajak buat Indonesia maju. Baik, terima kasih banyak adik-adik, teman-teman, Bapak-Ibu semua. Nanti kalau misalnya perlu untuk melihat perkembangan perpajakan di Indonesia, peraturannya gitu ya, silahkan bisa di-follow nih akun ditjenpajak.ri. Atau kalau mau lihat website-nya, silahkan ada pajak.go.id. Bisa juga ada kering pajak, 1-500-200. Atau adik-adik nanti bisa juga kalau mau chat live langsung dengan agent kering pajak, bisa di web pajak www.pajak.id. Nanti di pojok kanan bawah ada live chat, nah di situ boleh tuh kalau mau diskusi atau tanya-tanya gitu ya. Mungkin itu saja dari kami, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Pingkan. Baik, terima kasih banyak Kak Denti atas paparan materinya. Tadi saya melihat menarik ya, kayak penerimaan pajak dari e-commerce itu sebenarnya semakin tahun itu semakin meningkat. Cuma mungkin dikarenakan kondisi juga saat ini, masih banyak juga ya yang mungkin belum melaporkan patuhan untuk pajaknya dan juga dari segi teks kasio kita masih turun ya dari tahun ke tahun. Nah, mungkin setelah ini kita bisa saling berdiskusi dan juga melakukan sesi tanya-jawab. Mungkin ini saya sudah melihat beberapa pertanyaan dari partisipan dan mungkin nanti apabila dari pertanyaan terpilih nanti bisa langsung saja di unmute dan on cam dan bisa membacakannya. Namun apabila berhalangan akan dibantu dibacakan oleh moderator. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama ada dari Bapak Iswan Dono. Halo, selamat siang Pak. Apa bisa untuk membacakan pertanyaannya? Oke, baik. Mungkin saya bacakan saja. Oke, izin bertanya, misalkan Tuan A WPOP sejak 2017 bekerja sebagai karyawan swasta, dan tahun 2020 Tuan A selain sebagai karyawan juga membuka usaha sebagai UMKM. Sampai tahun berapa Tuan A bisa menikmati pajak UMKM 0,5 persen? Tujuh tahun UMKM WPOP itu terhitung sejak 2018 atau tahun 2020. Mungkin bisa dijawab. Baik, Kak Pinkan izin menjawab tadi dari Bapak Iswan Dono. Pak Iswan Dono, baik. Terima kasih Pak Iswan Dono. Jadi memang kalau untuk karyawan yang memiliki usaha sendiri gitu ya, itu dimulainya sejak dia mendirikan usaha. Jadi tadi 2020 ya, baru melakukan kegiatan usaha, berarti mulai 2020 bisa menggunakan tarif yang setengah persen. Jadi kalau 2020... Kenapa? Oh ya, baik. Jadi kalau misalnya, kan kalau karyawan itu ada KLU-nya misalnya 9.005 ya? 9.001. Jadi nanti agar bisa dapat fasilitas KLU, jangan lupa Pak... Pak siapa tadi, Kak Pinkan saya lupa. Pak Iswan Dono. Oh ya, jadi Pak Iswan Dono laporkan saja ke KPP-nya agar nanti KLU-nya, kelompok usahanya gitu ya, jadi bukan karyawan lagi, tetapi nanti katakanlah usahanya apa? Misalnya perdagangan gitu ya. Jadi nanti silahkan diubah KLU-nya agar nanti bisa menggunakan fasilitas. Jadi ada fasilitas nih, Kak Pinkan, ada fasilitas PPH ditanggung pemerintah nih, sampai dengan akhir tahun nih, 2021 ya. Jadi kemarin itu yang setengah persen, kan kita normalnya disetor ya ke negara ya. Nah, ini di tahun 2021, sebenarnya dari 2020 kemarin juga sudah berlaku, itu tidak perlu disetorkan. Jadi khusus untuk UMKM, dia tidak perlu menyetorkan yang pajak setengah persennya, tetapi bisa ditanggung pemerintah namanya. Nah, itu jadi tidak perlu disetorkan, cukup lapor saja. Lapornya setiap tanggal 20. Jadi ini misalnya baru memanfaatkan nih, September ya, karena untuk Agustus kan berarti sudah lewat ya, Agustus itu dilaporkannya di 20 September. Nah, karena sudah lewat, berarti memanfaatkannya mulai masa pajak September nih. Jadi silahkan Pak Iswandono bisa menggunakan fasilitas nih, setengah persen ditanggung pemerintah gitu. Jadi tinggal, asal KLU-nya jangan KLU karyawan gitu. Karena kalau KLU karyawan, memang nanti berarti Pak Iswandono nggak bisa dapat fasilitas yang setengah persen ini gitu. Nah, tapi kalau untuk, kapan tarifnya gitu, sampai kapan? Nah, kalau tarifnya memang dia dimulai dari usahanya. Karena memang baru mulai 2020, berarti 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25, 26. Berarti sampai 2026. Selama dalam tujuh tahun itu memang belum melebihi 4,8 miliar. Kalau nanti usahanya maju ya, lancar, udah lebih dari 4,8 miliar. Berarti nanti ketika tahun itu selesai, nah tahun berikutnya sudah tidak bisa menggunakan yang setengah persen ini. Jadi memang yang tadi di tanggung pemerintah ini, ini dalam rangka pandemi ya, Kak Pinkan. Jadi kenapa tahun ini misalnya katakanlah ada PPH setengah persen final di tanggung pemerintah? Karena memang ini untuk mendorong UMKM nih. Jadi biar uangnya yang setengah persennya tadinya harus diberikan ke negara gitu ya, disetorkan. Nanti tidak perlu disetor, silahkan diputar lagi uangnya jadi modal atau dikonsumsi gitu ya. Mungkin gitu Kak Pinkan, mudah-mudahan jelas ya. Baik, terima kasih banyak Kak Denti atas jawabannya. Jadi mungkin informasi juga ya, mungkin banyak Bapak-Ibu hadirin semua yang belum tahu kalau PPH ini ada kelonggaran gitu ya, untuk ditanggung pemerintah sampai akhir tahun 2021. Namun yang penting harus melaporkan setiap panggung. Oke, baik. Semoga menjawab untuk Pak Isman Dono. Kemudian ini ada pertanyaan kedua sebenarnya dari Pak Isman Dono juga, yaitu bagaimana pelunasan PPN jika kita belanja di marketplace luar negeri seperti Amazon.com, Alibaba, dan sebagainya. Baik. Jadi kalau untuk PPN ini memang dia bukan kita yang, apa ya, bukan kita yang nyetor ke negara, tapi nanti mereka. Jadi tadi ya seperti Amazon, misalnya Alibaba, ada yang sudah beberapa ditunjuk, Amazon, kemudian Microsoft tadi ya, Google, termasuk Spotify nih, mungkin teman-teman ada yang pakai Spotify. Nah, itu teman-teman bayar saja seperti biasa ke mereka, nanti mereka yang akan memungut. Artinya biasanya harga yang tak terhadap di situ, itu sudah termasuk PPN gitu. Jadi nanti marketplace inilah yang akan menyetorkan PPN-nya ke kas negara. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mah, sebagai konsumen mah, udah bayar saja seperti biasa, nanti yang akan menyetorkan adalah yang tadi itu, pengusaha-pengusaha yang sudah ditunjuk untuk memungut PPN PMSE. Mungkin Pak Zawuki ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Bu Denti. Ijin menambahkan ya, Kak Pingkan dan Bapak-Ibu semua. Baik, saya menambahkan apa yang sampaikan Bu Denti sudah benar Bapak-Ibu. Jadi kalau kita lihat definisinya ya, untuk PPN ini kan memang adalah pajak yang dikenakan atas obyeknya. Atas obyeknya dan memang diserahkannya di dalam negeri. Dan kebetulan yang ditanyakan oleh Pak Iswandono, untuk Amazon, Alibaba ini, pada dasarnya sudah ditunjuk sebagai PMSE Bapak-Ibu. Ada di aturan Patricien nomor 12 tahun 2020. Jadi walaupun situs ini di luar negeri, tetapi beliau juga menyarah hanya di dalam negeri. Untuk itulah ketentuan PPN-nya tak berlaku secara umum. Jadi tetap dikenakan PPN. Dan mereka juga sebenarnya sudah ditunjuk nih Bapak-Ibu ya, di tahun 2020 ya, yang Amazon, Alibaba, Sofi International, sudah banyak nih ya, sudah ditunjuk dan mereka nanti memungut ya. Dan ini disampaikan Bu Denti, PPN-nya ini kan memang dibeban kepada penikmat terakhir, atau pembelinya. Dan mereka otomatis, Bapak-Ibu, sudah dibungut. Jadi barang yang dibeli itu juga termasuk PPN. Jadi Pak Iswandono, jangan khawatir ya Bapak-Ibu ya. Yang dicontohkan ini sudah termasuk PMSE yang ditunjuk. Karena ada beberapa PMSE yang memiliki kriteria tertentu. Mereka ditunjuk sebagai pemungut PPN. Tetapi ada yang belum ditunjuk, mereka juga bisa secara self-assessment mendaftarkan diri sebagai pemungut PPN ya, sebagai PMSE ya. Pemungut PPN untuk transaksi secara elektronik. Ketulan yang dibuat contoh ini, sudah ditunjuk langsung oleh Direkturat Jendera Perajak mulai tahun 2020. Itu aja tambahannya. Bu Denti, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zauki. Mungkin ada tambahan lagi dari Direkturat P2 Kumasnya terkait pertanyaan Pak Iswandono. Oke, baik. Sudah cukup. Semoga menjawab ya Pak Iswandono. Mungkin sebelum itu saya ingin mengingatkan untuk para partisipan yang memiliki pertanyaan, bisa langsung saja menuliskannya di kolom chat. Dan juga sembari kita berdiskusi dan bertanya-jawab dengan para narasumber dari Panitia, akan membagikan link post-test juga yang nanti bisa diisi sambil kita mendengarkan diskusi hari ini. Oke, baik. Mungkin bisa lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Pak Johan Wijanarko. Halo, selamat pagi Pak Johan. Apa bisa on cam dan off mic untuk membacakan pertanyaannya? Oke, mungkin berhalangan ya untuk mungkin saya bisa bantu bacakan pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme pemungutan pajak atas transaksi di OLX mengingat situs tersebut hanya memfasilitasi iklan dari penjual saja. Sementara transaksi terjadi atas antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan OLX. Dan akun penjual dan pembeli bisa saja susah dilacak keberadaannya di dunia nyata. Hal ini berbeda dengan marketplace lain seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan lain hal sebagainya yang memfasilitasi transaksi sehingga bisa tercatat pada situs tersebut. Mungkin bisa dijawab? Baik, terima kasih Kak Pinkan. Pak Johan, jadi memang mungkin perlu diingatkan kembali kalau di Indonesia ini memang sistemnya adalah self-assessment gitu ya. Jadi memang diharapkan wajib pajaknya atau kita sebagai masyarakat memiliki kesadaran gitu ya. Jadi memang dikembalikan lagi ke wajib pajaknya. Diharapkan dia menghitung sendiri nih pajaknya gitu kan. Seperti tadi kalau UMKM berarti dia setiap bulan harus merekap nih peredaran brutonya berapa gitu ya. Tinggal dijumlahkan. Misalnya katakanlah sekarang bulan September nih. September kan berarti kalau yang rajin biasanya kan ditulis ya Kak Pinkan. Jadi untuk namanya itu pencatatan. Nah kalau untuk pencatatan sederhana biasanya kan dia penerimaan sehari berapa gitu kan ya. Dijumlahkan. Nah nanti di akhir bulan sudah tahu nih selama sebulan berapa. Maka nanti di bulan September berarti Oktober. Nah di Oktober awal itu sudah tahu nih penghasilan Septembernya ada berapa. Nah itu tinggal dikalikan saja dengan setengah persen. Nah maka kalau untuk UMKM jadi sudah selesai tuh setengah persen berapa. Ya sudah dikalikan. Katakanlah nih 100 juta berarti ya. Katakanlah 100 juta dalam sebulan. 100 juta dikali setengah persen berarti cuma berapa tuh? Setengah persen. 100 juta. Berarti hanya 500 ribu ya. Nah itu 500 ribu inilah yang harus disetorkan sendiri oleh wajib pajak. Seperti itu. Dan ditambah kalau memang ini UMKM ingin memanfaatkan fasilitas jadi tidak perlu disetorkan. Tinggal dilaporkan saja nih di pajak online-nya gitu ya. Djp. Djponline.pajak.id ya sudah dilaporkan saja di situ. Tidak perlu disetorkan. Mungkin seperti itu sebenarnya. Jadi dikembalikan lagi ke kesadarannya wajib pajak. Gimana Pak Zoki? Ada tambahan? Baik. Saya disampaikan. Saya diketambahin. Saya tidak apa-apa ya. Kak Pinkan ya. Benar-benar lebih jelas. Terima kasih. Dan sampaikan sebenarnya sudah jelas nih dari Ibu Denti. Jadi memang yang disampaikan tadi yang ditanyakan memang benar Pak. Bapak Ibu ya. Jadi sudah masuk saya sampaikan Ibu Denti. Itulah kenapa ya. Kenapa kok? Bagaimana kalau kita nyebut Marek OLX ini kan memang kategorinya klasi Fiat Ad ya. Beda dengan Datukopedia, Bukalaba yang mereka marketplace. Setelahnya mereka langsung bisa memunggu PPN-nya. Jadi disampaikan oleh Ibu Denti. Itulah kenapa Direktur Benda Paca juga membagi nih Bapak Ibu membagi-bagi kategori untuk transaksi elektronik ini. Tujuannya disini adalah untuk membagi juga siapa yang harus memunggu PPN-nya itu. Berdasarnya semua transaksi. Kalau kita lihat ya. Kalau kita maju lagi kepada undang-undang PPN. Artinya siap transaksi yang terutang baik BKP maupun JKP. Artinya terutang BKP atau JKP siap transaksi penyerahannya wajib dipunggu PPN-nya. Tinggal disini. Siapa yang mengut? Itu aja ya. Kalau kita memunggu marketplace marketplace online marketplace maka online marketplace inilah yang harus memunggu. Tapi kalau classified ads disini seperti OLX mereka hanya mengiklankan saja kan Bapak Ibu ya. Nanti transaksi dilakukan hanya dari penjual dan pembeli langsung. Mereka langsung berhubungan. Berhubungan penjual dan pembeli. Disitulah sampaikan inilah yang nanti akan kita sasar. Ini akan diatur lebih lanjut pada dasarnya. Tapi untuk saat ini saat yang kita atur kita kembalikan ke sistem sahabat asesemen. Kita berikan kepercayaan penuh bahwa penjual itulah nanti yang harus memunggu PPN-nya. Yang menanggung adalah pembelinya. Karena pada dasarnya PPN tetap ya dasarnya yang terutang adalah yang terutang PPN-nya adalah penjualnya. Tetapi nanti ke depannya jika memunggu kiteria tertentu nanti ULN itu sebagai classified ad pun bisa nanti akan memunggu PPN-nya. Jadi dipastikan transaksinya itu PPN-nya sudah aman seperti ini Bapak-Ibu. Karena di sini kita mengharapkan tetap menyunjung tinggi asas keadilan dalam pemungguan PPN. Nah itulah kenapa dari sampaikan buddhenti materinya sudah dibagi-bagi tapi memang benar yang disampaikan dari Pak Johan ini masih perlu diatur lebih lanjut untuk yang sistemnya adalah classified ads di mana situs yang diberikan hanya mengiklankan di sini hanya mengiklankan untuk memastikan transaksinya aman. Mungkin itu saja tambahan saya Ibu Denti. Terima kasih untuk Pak PPN-nya semoga lebih jelas ya. Oke baik terima kasih banyak kepada Pak Zawki dan juga Pak Denti. Apakah semoga menjawab untuk pertanyaannya ya Pak Johan. Mungkin dari partisipan lain yang ingin bertanya bisa langsung saja menuliskan di kolom chat. jangan malu-malu karena ini merupakan sebuah kesempatan nih mumpung ada narasumber kita dari para direktorat Jenderal Pajak untuk saling berbagi pengetahuan menai pajak dalam e-commerce dan mungkin ada juga teman-teman di sini yang merupakan pelaku usaha ya dan memiliki bisnis juga secara virtual itu bisa juga ditanyakan berbagai kekesahannya mungkin dan lainnya sehingga bisa dijawab. Oke mungkin sambil menunggu partisipan lain juga bertanya saya ingin bertanya nih Kak kan untuk e-commerce ini ke depannya bisa dilihat perkembangannya makin pesat ya dan juga dari pendapatannya yang diterima oleh negara ini semakin tahunnya itu bertambah namun kalau ke depannya tetap sama pengenaan pajaknya karena belum ada regulasi yang mengatur khusus untuk e-commerce ini apakah ke depannya sangat mungkin ada regulasi baru khusus e-commerce ini karena melihat berpeluang positif untuk menambah pemasukan negara ini gitu sih Kak bisa dijawab mungkin baik terima kasih dan menjawab ya untuk Kak Pingkan memang benar yang sampaikan Kak Pingkan kalau yang namanya regulasi pajak ini memang selalu dinamis Bapak Ibu jadi kenapa sih pajak ini ada lebih lah kok susah dibelajari karena aturannya ada 14.000 lebih kalau kita lihat dari otoran undang-undang sampai ke SE surat keberan jadi kalau kita lihat itu kenapa seperti itu karena memang aturannya dinamis dan aturan dinamis ini adalah pasti ada sebab akibat ya karena memang namanya usaha ini selalu berkembang Bapak Ibu termasuk untuk usaha secara online kita lihat memang pergeseran secara online ini sangat cepat sekali sangat cepat sekali dari bahkan muncul startup-startup baru dari sampaikan alam Btd dan lain-lain pastinya pajak pun juga harus segera menyesuaikan termasuk untuk aturan ini bahkan termasuk tadi sampaikan pertanyaannya bagaimana dengan usaha yang masuk kategori klasifikasi ini memang harusnya diatur tapi untuk mengatur aturan itu seperti kita tahu Bapak Ibu setiap regulasi pasti akan banyak pertimbangannya disini pasti harus ada masukan dari beberapa pihak termasuk pemangku kepentingan tadi yang disampaikan disini kita pastikan bahwa memang akan akan agar ya pasti kedepannya akan ada regulasi-regulasi baru yang akan diatur yang dikeluarkan dari aturan penyak untuk mengatur transaksi jual tulis cara e-commerce ini ini Bapak Ibu pasti akan ada yang baru bahkan akan banyak rencana ya untuk aturan-aturan yang termasuk detailnya kalau dulu yang disampaikan tadi dari Ibu Denti ada PMK 48 ada juga PR Dijen 12 tahun 2020 nanti akan kita sesuaikan Bapak Ibu apalagi setelah pandemi ini kegiatan semuanya bahkan banyak yang bergeser kepada e-commerce dan seperti ini dengan modal yang kecil tadi sampaikan Kak Pinkan di awal tidak perlu cari tempat yang strategis dan lain-lain jika bisa berusaha pastinya perpacakan juga akan bergembang Bapak Ibu e-commerce ini tidak berhenti sampai saat ini sampai ini saja aturannya pasti akan bergembang kita akan menyesuaikan dan itu pun juga perlu juga masukkan juga kenapa kita juga mengandung akademisi mungkin mereka sudah melakukan penelitian banyak tentang e-commerce ini contohnya dari bidang ekonomi secara makro kita juga ke pemangku kepentingan ke asosiasi dan selama kedepannya akan bergembang terus ini Kak Pinkan bahkan memang semua regulasi ini yang harus kita perhatikan bahwa pastinya tetap tetap di sini kita mengedapatkan asas keadilan artinya apa bahwa setiap regulasi ini harapannya memang memberikan keadilan pada semua pihak artinya baik yang melakukan transaksi secara konvensional maupun secara e-commerce semuanya dikenakan pajak secara adil jadi tidak ada ketimpangan jadi itu yang tetap kita pegang nah nanti saya sampaikan tadi materi ini akan berkembang terus materi ini e-commerce ini akan berkembang terus termasuk regulasi perpajakannya kita tunggu dan kita pun juga dari perjalanan banyak juga membutuhkan masukan banyak dari akademisi dari penghukum kepentingan agar kita juga bisa melaksanakan regulasi ini dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya mungkin itu penjalan saya Kak Pinggan silahkan kalau ada dari Bu Denti oh Kak Denti ini ya mohon maaf ya saya ada panggil ya baik ya sudah cukup jelas Pak Zauki tadi penjelasannya Kak ya Kak Zauki saya jadi lupa juga oke jadi betul Bapak dan Ibu kita akan mengikuti nih perkembangan gitu ya karena memang untuk perekonomian global ini sangat apa ya dinamis ya sangat dinamis jadi cross border ekonomi kemudian kita juga banyak menggunakan aplikasi-aplikasi dari luar gitu ya pasti nanti itu akan menyesuaikan juga untuk perpajakannya jadi kita tunggu saja nanti ya termasuk nanti rancangan undang-undang KUP juga ya ini ada perubahan jadi kita lihat perkembangannya dan kita doakan juga mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga perekonomian kita bisa berjalan normal kembali begitu Kak Pinkan baik terima kasih banyak Kak Denti dan Kak Zauki ya mungkin dipanggilnya terima kasih banyak atas jawabannya ini saya melihat juga ada beberapa pertanyaan lainnya tapi mungkin belum kelihatan ya di kolom chat oke sebentar ini ini Kak Pinkan ini ada sepertinya ada ini rekan dari Kanwil dari kami DGP juga ini yang mungkin sudah seperti bidang BMS ini akan memberikan tambahan ini boleh kita izin ya memberikan tambahan yang mungkin kita sharing ya untuk teman-teman Bapak-Ibu yang hadir di sini ya ada Pak Yanni Ashari ya Pak Yanni Ashari mungkin bisa di-unmit Pak Yanni oke Pak Zawgi terima kasih ini tentang sharing oke silahkan Pak Yanni e-commerce ini ya wajahnya profesional penyuluh baik silahkan Pak Yanni ada tambahan oke terima kasih Kak Zawgi selamat siang juga Kak Denti dan tekan-tekan salam kenal saya Yanni dari Kanwil di Sipu Banten atau Kapi Borat Ramatangarang Barat cuma saya juga Arek Surabaya ya Mas Zawgi ya kita lama dan besar di Surabaya ya oke jadi mungkin menambah ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Denti tadi juga dan Kak Zawgi tadi sudah overall sudah lengkap gitu ya sudah lengkap apa yang disampaikan mungkin saya cuma beberapa aja yaitu terkait dengan mungkin PMK 48 PMK 48 dimana juga mewakili juga jawaban dari Pak Ispandolo tadi terkait juga dengan Amazon juga Spotify dan lain-lain bahwa disitu sampai dengan gelombang ke-8 gelombang ke-8 itu di bulan Maret 2020 2021 itu sudah ada 83 Kak Denti ya kalau saya gak salah 83 PMSI yang ditunjuk sebagai pengurut PPN yang kemudian dilanjut dengan per-21 tahun 2020 gitu ya nah yang ingin saya tambahkan bahwa keluar dari jawaban teman-teman tadi bahwa disitu adalah pengurut PPN nanti mengeluarkan bukti pengurut PPN berupa kalau biasanya faktur ya kalau biasanya faktur yang disampaikan Kak Denti tadi cross border gitu ya sudah gak terkendala jarak waktu antar negara segala macam selama dia ditunjuk sebagai PMSC dia harus mengurut PPN meskipun badan usaha-pusatnya ada di luar negeri gitu ya nah bukti pengurut PPN ini bisa berupa faktur kalau yang di Indonesia tapi karena ini PMSC bisa berupa commercial invoice billing out receipt dan segala macam yang sudah dituangkan dalam PR21 tahun 2020 sebagai petuglek dari PR48 tahun 2020 nah sejala dengan apa yang disampaikan pertanyaan dari Kak Mingkan tadi ke Kak Zauki apakah ini ke depan akan terus berkembang iya kalau kita menggabungkan teori ekonomi dan teori hukum hukum positif itu akan terus berkembang hukum positif diperpacakan itu harus terus berkembang mengikuti dengan perkembangan dunia usaha sehingga hukum positif itu tidak boleh ketinggalan ketinggalan dengan dunia usaha makanya PMSC ini aturan PMSC hadir untuk mengejar ketertinggalan tidak tertinggal nah salah satu bentuk nyatanya adalah yaitu dengan dikeluarkannya perdajar pajak nomor 16 kalau saya salah mau dikoreksi teman-teman P2 yang lebih ekspor P16 PJ 2021 tentang dokumen lain yang dipersamakan dengan faktor pajak nah aturan ini terus-terus berkembang hampir tiap tahun nah kenapa saya sebutkan P16 ini karena disitu sudah mengakamudir tentang PMSC yaitu di pasal 2 huruf R yaitu bagi wajib pajak PKP yang pembelinya itu PKP pengusaha kena pajak yang beli dari PMSC tadi dokumen lain mungkin yang di PER21 tadi PMK 48 dapat dikreditkan kalau sebelumnya kan enggak ada jadi ini akan mengejar ketertinggalan dari aturan-aturan yang lain sehingga benar kata Pak Zaki tadi akan terus dinamis menurut berkembangan zaman jadi mungkin itu aja Kak Zaki sebagai salah satu bentuk kepedulian DGP untuk ikut serta mengawasi jalannya aspek perpajakan dari PMSC ini mohon maaf kalau saya salah Kak Danti dan Kak Zaki bisa dikoreksi terima kasih oke baik terima kasih banyak Kak Yanni juga atas tambahannya ini menarik ya bahwa sebenarnya pajak itu terus berkembang dan dinamis ke depannya enggak stuck terhadap satu keadaan seperti bisa bilang adaptif ya terhadap keadaan harus menyesuaikan juga oke mungkin ini ada pertanyaan lagi kita di kolom chat ada dari Ibu Fitri mungkin bisa off mic dulu dan bacakan pertanyaannya oke mungkin masih berhalangan saya akan izin bacakan izin bertanya bagaimana untuk bisnis yang berjualan melalui platform Instagram atau WhatsApp dimana Instagram dan WhatsApp pada dasarnya bukan termasuk platform yang dianggap sebagai tempat jual beli jika memang pendapatannya besar apakah bisa terlacak oleh DGP dilihat dari tabel memang Facebook masuk dalam daftar pemungut PPN namun tidak menutup kemungkinan banyak online shop yang menggunakan akun pribadi untuk perjualan sehingga tidak terdeteksi sebagai online shop terima kasih mungkin bisa dijawab mungkin dari Kak Denti atau Kak Zauki atau Kak Yanni bisa menjawab oke Kak Denti silahkan baik mohon izin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman ya memang untuk Instagram ini sudah bergabung dengan Facebook ya jadi bisa jadi nanti karena dia sudah jadi satu nah tadi kan Facebook sudah masuk ya ke PMS jadi nanti bisa dipengurut juga oleh Facebooknya tetapi memang dikembalikan lagi ke asas self-assessment ya jadi memang diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi gitu kalaupun misalnya belum dikenakan PPN oleh ininya oleh marketplace-nya gitu ya kayak misalnya tadi Instagramnya sembunyi-sembunyi misalnya gitu ya apa private gitu ya Kak Pingkan ya memang itu apa ya salah satu ciri khas untuk online itu memang tidak bisa dideteksi gitu nah salah satunya ya caranya adalah dengan kembali lagi nih diharapkan Bapak dan Ibu dan juga teman-teman memiliki kesadaran yang tinggi nih untuk merekap sendiri gitu ya penghasilannya kalau dipikir-pikirkan sebenarnya setengah persen itu sedikit ya Kak Pingkan dan teman-teman Bapak Ibu jadi kalau dibayangkan itu misalnya kita ada 200 porsi jualan makanan 200 porsi pajaknya itu hanya satu satu mangkok aja gitu jadi dibayangkannya jangan ribet gitu ya jelimet nggak yang sederhana aja kita jualan nih ada 200 mangkok pajaknya cuma satu mangkok aja atau dari kita punya ayam nih bertelur 200 telur nah yang dipajakin itu bukan satu ayam tapi satu telur aja nih dari hasil 200 telurnya itu gitu jadi mudah-mudahan dengan demikian wajib pajak gitu ya masyarakat Indonesia bisa sadar sendiri nih memiliki kesadaran yang tinggi untuk menghitung pajaknya sendiri kemudian nanti menyetorkan sendiri dan melaporkan pajaknya sendiri mungkin seperti itu ada tambahan Pak Zawuki Pak Yani Pak Aryan silahkan Kak terima kasih Kak Denti Kak Mingkan ini kira-kak apa-apa ya saling kita saling sharing ya Kak Denti Kak Mingkan jadi memang benar sampaikan Kak Denti jadi memang kalau untuk yang kita hanya menyataukan di platform yang hanya untuk iklan saja ya seperti klasik tadi memang kita balik lagi ini ya untuk kesadaran bahwa pajak ini status teman negara memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak Ibu untuk menghitung sendiri karena pajak ini kontribusi bukan iuran bagian dasarnya tetapi kalau mulai ke pertanyaannya apakah bisa tidak terlacak oleh DJP nah ini mungkin pertanyaan krusial yang harus saya buat ya disini bisa tidak seperti terlacak oleh DJP Bapak Ibu kita sampaikan sedikit nih bocoran ya proses dari DJP kalau dibilang bisa walaupun ini hanya nyantuk iklan DJP sekarang sudah mulai mengembangkan teknologinya juga Bapak Ibu bahkan DJP sini juga bisa melacak dari perputaran uangnya disini Bapak Ibu perputaran uangnya uang masuknya contohnya Kak Pinkan punya usaha diam-diam tiba-tiba uangnya sudah masuk banyak sampai akhir tahun sudah melihat masih satu-sat sebagai pelajar tapi sudah melihat DJP juga bisa langsung tahu tapi disini DJP langsung mengeksekusi berarti harus ada pajak yang dibayar pasti ada mekanisme klarifikasi dulu uangnya dari mana karena semua jasa perbankan keuangan itu juga ada kewajiban untuk mengirimkan data ke direkturah di dalam pajak seperti negara-negara lain juga artinya disini walaupun kita berikan kesadaran kita maklumi pasti sewajarnya orang itu pasti akan susah lepas dari uangnya seperti itu diberikan kepercayaan penuh tapi disini harus diuji juga kepercayaannya yang namanya kepercayaan pasti diuji tidak ada punya pasangan harus diuji pasangannya punya uang banyak jadi kepercayaan harus diuji DJP bisa melacak juga dari arus uang yang dilakukan oleh wajib pajak tadi walaupun seorangnya punya sebagai mahasiswa tetapi uangnya ada banyak pasti akan tarifikasi kalau ternyata ada ya sudah silahkan dibayar sesuai kentang undang-undang yang berlaku jadi kalau dibilang bisa tidak terlacak oleh DJP ya bisa saja disini karena sumbernya dari mana-mana data itu dan inilah yang akan jadi ajuan dari tersebut pajak untuk memberikan asas keadilan tadi kalau memang nyata-nyata dari usaha ya segera bayar kita sama-sama berkontribusi apalagi pandemi seperti ini mungkin itu saja tambahan tanya dari saya Kak Denti terima kasih baik terima kasih Kak Zoki mungkin ada tambahan lain dari narasumber oke mungkin sudah cukup semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Fitri oke mungkin anak keterbatasan waktu juga kita bisa balik ke pertanyaan terakhir ini ada pertanyaan yaitu mungkin ini terkait karena pelaporan pajak itu self-assessment ya sekarang jadi ingin menanyakan bagaimana pengimplementasian perpajakan saat ini dan perkembangannya mengenai perkembangan masyarakat mengenai pemahaman pajak itu sendiri apakah dari masyarakat masih menganggap membayar pajak itu adalah hal yang susah dan juga ribet gitu ya mungkin bisa dijawab oleh narasumber kita baik jadi Kak Pingkan boleh mungkin saya sharing sedikit ya memang kenapa kemarin itu di bulan April untuk Direkturat Jenderal Pajak yang ini sudah mengangkat penyuluh pajak nih Kak Pingkan salah satunya alasannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dari wajib pajak juga jadi semakin banyak penyuluh pajak yang diangkat nih Kak Pingkan jadi kita ada nih tersebar di seluruh Indonesia gitu ya dari Sabang sampai Merauke nah itu untuk memfasilitasi nih bagi masyarakat yang memang mungkin masih belum mengerti karena memang dalam hal perpajakan ini ada yang tidak patuh itu karena memang belum mengerti belum tahu gitu ya jadi disinilah peran kami sebagai penyuluh pajak mengedukasi dan juga menginspirasi nih bagi masyarakat di seluruh Indonesia harapannya dengan adanya penyuluh pajak di seluruh kantor pajak nanti masyarakat bisa lebih leluasa gitu ya untuk bertanya dan nanti biasanya itu di kantor pajak akan diadakan juga pelajaran online nih Kak Pingkan jadi ada kelas pajak online kemudian dimudahkan juga dengan sekarang ini ada whatsapp resmi gitu ya dari instansi setiap kantor pajak jadi nanti kalau wajib pajak bingung kan banyak saluran-saluran ya jadi intinya dari Direkturat Pajak dari Direkturat Jenderal Pajak sudah membuka semua saluran nih gitu kan dari mulai online kemudian tadi chat chat live saja bisa chat gitu ya bisa chat langsung dengan yang kering pajak atau 500-200 atau ke langsung ke KPP terdaftar jadi teman-teman Bapak Ibu bisa cek langsung nih kan sudah tahu ya misalnya wilayahnya Jakarta mana nih Jati Negara atau misalnya di daerah Kalimantan sana dimana silahkan dibuka saja www.pajak.go.id nah slash unit dash kerja atau garis miring unit strip kerja nah nanti disitu akan muncul tuh seluruh unit kerja yang ada di Direkturat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia disitu ada email resmi ada WhatsApp resmi gitu ya dan juga ada nomor telepon resmi dari kantor pajaknya jadi walaupun misalnya sedang PPKM ya tapingkan ya silahkan dimanfaatkan saja kalau tidak bisa langsung datang ke kantor pajak bisa bertanya lewat online jadi diharapkan seluruh kita pasti sadar gitu kan ya karena memang negara ini gak bisa jalan kalau memang kita penerimaan pajaknya gak sampai gitu jadi diharapkan nanti semakin wajib pajak sadar pajak nanti penerimaan negara juga beriring sejalannya waktu gitu ya sama-sama itu bisa tercapai dan pembangunan kita bisa berjalan dengan optimal seperti itu Kak Pingkan ada tambahan Pak Zawuki Pak Yanni silahkan baik terima kasih ya jadi benar disampaikan Kak Pingkan ini ya Kak Denti sudah menyampaikan dari tanyakan Kak Pingkan ini sebenarnya itu memenuhi juga ini bahwa kita sampaikan juga informasinya disampaikan bahwa kita ada disini sampaikan memang bagus silahkan Bapak Bih yang proaktif dan memang setelahnya acara kita untuk belajar pajak itu tidak hanya dibatasi di acara webinar ini saja Bapak Ibu kita bisa tetap berkomunikasi nanti kita tetap sering juga masalah berpacakan karena sewasman memang Bapak Ibu yang diadakan proaktif berarti datang ke KPP datang bisa mungkin ke KEN Pajak atau tanya ke kami tetapi kami pun juga akan jemput bola Bapak Ibu wasah khawatir inilah salah satu yang wujudnya seperti ini kita mengadakan webinar bersama-sama dan nanti disini tidak hanya berarti saat ini juga Bapak Ibu saya ingin mengadakan sendiri ya di tempat kami silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami kami akan dengan senang hati acara apa yang akan diinginkan bahkan sambil mengingatkan lagi ya Bapak Ibu untuk mengisi proses dan evaluasi di evaluasi nanti ada materi Bapak Ibu setelah selesai nanti submit link materinya akan muncul dan Bapak Ibu bisa mengisi disitu materi apa yang diinginkan karena kita ini masih baru perkenalan kita baru nih penyuluh termasuk Pak Yadi juga di Tangerang di Kantor Pusat di Surabaya juga ada bahkan di luar Jawa pun juga ada penyuluh nanti evaluasi disitu Bapak Ibu bisa memberikan saran nih kira-kira materi apa yang diinginkan Bapak Ibu harapannya apa biar kami menyampaikan tempat sasaran karena tiap person tiap setanya instansi mereka punya kes sendiri-sendiri nih ada pertanyaan paca sendiri-sendiri dan jikulilah ini harapan kita bisa hadir semua Bapak Ibu entah nanti dari kantor pusatnya entah dari kantor pusat nanti mendelegasikan nanti ke KPP atau kandilnya silahkan nah ini sebagai bentuk perkenalan kami Bapak Ibu ya kepada Bapak Ibu ya semuanya yang hadir di sini mungkin itu tempat dari saya silahkan diisi ya link presensi possession evaluasinya biar kami tahu nih apa yang diinginkan Bapak Ibu ke depannya materi apa yang diinginkan Bapak Ibu ke depannya dan nanti mohon maaf saya sambil menjawab sedikit tambahan ya Pak kalau ada NIK-nya nggak usah diisi mohon maaf kalau ini ke dan lain-lain itu sebenarnya formatnya sudah disesuaikan Bapak Ibu ya ditutupkan oleh Direktro Jodal Baca kalau seadanya ada isian yang tidak ada diisi strip aja nggak apa-apa kalau dikosongin kan nggak bisa strip itu aja bisa jadi semuanya bisa ngisi Bapak Ibu tapi kalau formatnya mohon maaf ya memang ketentuannya kami sudah diamanakan seperti itu jadi mohon maaf ya kalau kedepannya tetap ada NIK-nya mungkin itu teman-teman saya Bu Denti Kak Pingkan ya terima kasih baik terima kasih banyak Kak Zoki dan juga Kak Denti jadi tadi juga diinformasikan ya teman-teman dan juga Bapak Ibu semua kalau DGP sendiri ini sudah mengangkat penyuluh pajak ya untuk memfasilitasi masyarakat mengedukasi mengenai bagaimana sih pelaporan dari pajak itu sendiri dan juga berbagai teknologi dan juga aplikasi yang sudah muncul itu sekarang sebenarnya kita dimudahkan gitu ya kita bisa bertanya tanpa langsung datang ke kantor fisiknya bisa bertanya laut online jadi kemudahan ini justru harus dimanfaatkan dengan ketatan kita untuk membayar pajak oke mungkin untuk sesi Q&A-nya bisa saya cukupkan sampai di sini terima kasih banyak untuk Kak Denti Kak Zoki dan juga Kak Yanni atas para materi informasi dan sharing ilmunya yang tentunya bermanfaat untuk kita semua mau mengingatkan sekali lagi juga untuk para peserta bisa mengisi link absensi dan juga post test yang telah dibagikan Panitia di kolom chat setelah itu izinkan saya untuk sedikit merangkum pembahasan pembahasan materi kita hari ini jadi bisa dilihat bahwa e-commerce itu kan perkembangannya semakin pesat ya dimana e-commerce itu merupakan sebuah platform perdagangan barang atau jasa melalui sistem elektronik namun memang hingga saat ini perpajakannya untuk konvensional market dan juga e-commerce itu masih sama namun tidak menutup kemungkinan ke depannya itu akan ada regulasi baru yang mengatur karena sifat pajak itu sendiri adalah dinamis dan adaptif nah kegiatan jual beli yang secara online dan juga memudahkan kita ya untuk saling bertransaksi tanpa harus datang langsung harus diimbangi juga dengan pelaporan pajak sehingga kita harus terus mendorong penerimaan pajak negara kita untuk semakin meningkat walaupun memang transaksi e-commerce ini agak sulit dideteksi wujud aslinya karena memang secara digital namun tetap teman-teman dan Bapak Ibu semua itu tadi jadi ini ya disinggung sedikit sama Kak Zoki bahwa ada aplikasinya nih kalau bisa dideteksi jadi gak bisa untuk lari dari pajak ya kita harus untuk taat pajak juga dan mengingatkan bahwa sistem pelaporan pajak di Indonesia ini adalah sistemnya self-assessment dan apabila Bapak Ibu itu memiliki mungkin kesulitan atau kurang pemahaman tentang bagaimana sih melaporan pajak sendiri itu nanti bisa dibantu oleh penyuluh pajak di instansi pajak setiap daerah yang ada di lokasi Bapak Ibu sekarang ini dan juga bisa bertanya karena dari Dijen Pajak sendiri menyediakan kelas nih kelas pajak online dan juga mungkin ada Whatsappnya sendiri untuk mungkin bisa bertanya banyak hal keresahan dan kesulitan yang dialami mungkin yang saya bisa tutup adalah kita semua sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjadi wajib pajak yang taat karena akhirnya adalah pajak itu kita membayar dari kita untuk kita oke mungkin sebelum ditutup apa dari narasumber kita Kak Zoki Kak Denti dan Kak Yanni mungkin ada yang ingin ditambahkan sebagai closing atau closing statement gitu dari untuk materi kita hari ini baik terima kasih banyak Kak Pinkan sudah dirangkum dengan sangat ciamik tadi ya terima kasih banyak sudah di ya sudah dirangkum tadi ya sudah disimpulkan jadi sekali lagi Bapak dan Ibu kami ingatkan untuk e-commerce ini memang kita peraturannya nanti akan sangat dinamis jadi silahkan Bapak Ibu yang memang punya usaha gitu ya tetapi belum punya NPWP silahkan mendaftarkan NPWP-nya dan bagi Bapak Ibu yang memang sudah melewati 4,8 miliar gitu ya silahkan untuk mengunggukkan diri sebagai pengusaha kena pajak karena memang kalau sudah lewat 4,8 itu wajib jadi bukan boleh memilih lagi gitu jadi kalau di bawah 4,8 masih bisa memilih mau menjadi PKP atau tidak tetapi kalau sudah di atas 4,8 silahkan daftarkan dan kukuhkan sebagai pengusaha kena pajak karena seperti yang disampaikan Pak Zoki tadi untuk di sistem kita memang nanti bisa mendeteksi gitu ya kalau sudah melewati 4,8 dan ternyata tidak mendaftarkan sendiri jadi batasannya itu paling lambat sebulan berikutnya nih Kapingkan jadi kalau misalnya katakanlah di bulan September ini sudah lewat dari 4,8 dalam setahun maka paling lambat akhir bulan berikutnya nih Bapak Ibu diharapkan dapat mendaftarkan sendiri karena kalau tidak berarti nanti dari Direktur Adinar Pajak dapat menetapkan secara jabatan dan itu kalau secara jabatan nanti dari DJP bisa menghitung mundur nih 5 tahun kebelakang jadi silahkan karena kita self-assessment jadi diharapkan memang kesadaran dari wajib pajak semuanya dan akhir kata mungkin saya mewakili teman-teman dari tim P2 Humas dan juga dari Direkturat Jenderal Pajak mengucapkan terima kasih banyak kepada Unair gitu ya dan juga Kak Pingkan nih selaku MC dan juga moderator nih ya wah saya senang sekali nih ketemu Kak Pingkan ini cerdas sekali nih terima kasih Kak Pingkan kami doakan semoga Bapak Ibu peserta dan juga Panitia sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Denti Trasna Mutiara yang telah menjadi narasumber kita hari ini dan juga kita ketambahan ada Pak Zauki dan juga Kak Yanni dari DJP yang telah juga berbagi dan sharing informasi pepajakan dalam e-commerce yang bermanfaat untuk kita semua tak terasa antusiasme yang luar biasa dari para partisipan menjadikan menjadikan acara hari ini semakin menarik dan juga interaktif namun sayangnya kita sudah berada di penghujung acara saya ucapkan terima kasih kepada Kak Denti Kak Zauki dan Kak Yanni hadirin dan juga Pak Nitya yang telah membantu mensukseskan acara webinar tech center Universitas Air Langga seri ketiga hari ini dengan tema aspek perpajakan dalam e-commerce saya pingkan selaku MC dan juga moderator pamit undur diri mohon maaf apabila ada salah kata selanjutnya apabila Bapak Ibu hadirin sekalian memiliki kepentingan lain dipersilahkan untuk meninggalkan zoom meeting ini terima kasih dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Profesor Dr. Muhammad Nasih Rektor Universitas Air Langga Surabaya pajak merupakan komponen penerimaan negara yang masih yang masih sangat-sangat dominan dan tentu ini akan menjadi penentu bagi kemandirian bangsa ini kemandirian bangsa ini akan sangat ditentukan oleh seberapa besar pajak yang diperoleh dari masyarakat dan atau warga bangsa semakin sedikit pajak yang terimpun maka negara akan menjadi sangat tergantung pada negara yang lain atau sumber-sumber yang lain karena menurut timat saya pajak menjadi sangat-sangat penting untuk kelangsungan pembangunan dan kehidupan pajak dari masyarakat semuanya pembangunan dan bahkan mungkin pemerintahan akan bisa berhenti karena sumber utamanya memang berasal dari pajak pajak merupakan perwujudan dari pengelolaan negara dari masyarakat oleh masyarakat dan tentu juga hasilnya nanti untuk masyarakat kami sangat mendukung karena semakin banyak orang-orang yang akan membayar pajak yang kesadaran pajaknya tinggi tentu akan semakin baik kami kepada istilitas akademika memberikan berbagai macam materi secara inklusif kita mix dalam berbagai macam mata kuliah untuk aspek kesadaran pajak ini kesadaran pajak kita pinggai menjadi bagian dari bagaimana masyarakat membela negara ini membela negara bisa dilakukan melalui pembayaran pajak memajukan bangsa bisa dilakukan juga dengan melalui pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan itu semua kami tekankan pada berbagai macam kesempatan perkuliahan yang ada sebagai bagian dari tanggung jawab kami sebagai PTN yang juga dibiayai dari dana yang berasal dari pajak masyarakat itulah dukungan yang bisa kami berikan kepada pemerintah terkait dengan inklusi perpajakan di Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang maju bangsa yang mulia tentu memerlukan pembiayaan yang juga tidak sedikit selama ini kita tahu bahwa kesadaran pembayaran pajak masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya oleh karena itu tentu kami mengimbau dan mengajak kepada semua pihak untuk yang pertama menyadari betapa pentingnya pajak untuk kehidupan kita bersama dan kalau kemudian tidak sadar mari kita semuanya taat membayar pajak mari kita kembangkan kesadaran untuk membayar pajak bagi seluruh si putas akademika maupun masyarakat karena sekali lagi pajak merupakan darah dari pembangunan kita ayo kita bangkit bersama-sama dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan sesuai dengan proporsi insyaallah dengan kerja sama semuanya ke depan kita akan lebih maju lagi terima kasih terima kasih